Bisa terpapar COVID-19, perawat puskesmas di sejumlah daerah di Jawa Timur meninggal dunia. Perawat sebuah puskesmas di Magetan, Jawa Timur meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Diduga dari pasien OTG yang dirawatnya. Petugas membawa peti jenazah Puji Priyono. Perawat puskesmas parang Magetan, Jawa Timur yang meninggal dunia pasca terpapar COVID-19. Sebelum meninggal, almarhum Puji sempat dirawat selama satu minggu di UGD Rumah Sakit Dr. Sayyidin Magetan dengan gejala batuk dan demam tinggi selama lima hari. Puji terpapar COVID-19 diduga dari pasien OTG yang dirawatnya saat bertugas. Sekitar satu minggu sebelumnya, seorang perawat di Bangkalan Madura juga meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Kita tidak tahu apakah pasien itu OTG atau tidak, maka menular. Kenapa terjadi penularan? Mungkin saja APD yang digunakan pada saat ini teman-teman tidak level yang sesuai. Itu bisa saja seperti itu terjadi. Semuanya tolong waspada menganggap semua pasien termasuk semua ini adalah OTG. Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia BPN di Jawa Timur, hingga saat ini jumlah perawat di Jawa Timur yang meninggal dunia setelah terpapar COVID-19 berjumlah 110 orang. Sementara total perawat yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 3.405 orang. Saat ini Kabupaten Magetan berada pada zona oranye penyebaran COVID-19. Dengan jumlah kasus positif sebanyak 3.941 orang. Sedangkan pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 106 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, melaporkan.